Hai, 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 hai Hai, selamat datang di Diary of SDC bareng sama saya, Wawan Ibrahim Ini merupakan konten terbaru dari channel Kampung Jaklot Yang bakal memberikan informasi untuk kalian, teman-teman Jadi ada konser, ada juga kegiatan-kegiatan event-event yang diadain di Kampung Jaklot seperti apa Nah, kalau misalnya pengen tau, jangan lupa tonton terus konten yang satu ini Yaitu Diary of SDC Welcome Selamat datang di Diary of SDC Nah, untuk episode yang pertama ini kita bakal ngomongin Dan apa sih sebenarnya yang namanya SDC Seven Dream City itu seperti apa? Nah, untuk selengkapnya kita pengen tanya-tanya langsung sama ahlinya, sama orang-orang SDC sendiri nih Yuk kita tanya langsung SDC itu Seven Dream City Kawasan modern terpadu yang selalu berbasis art center Kalau boleh tau, alamatnya dimana ya? Alamat Jalan Selamat Riadi, nomor 168, Baratan Patrang, Jember Jawa Timur dong Mungkin muncul pertanyaan di benang kalian, apa sih sebenarnya SDC? Ini dia jawabannya Berdiri mulai akhir tahun 2016, Desember Event pertama SDC Jackload Goes to Jember, New Year Carnival Alhamdulillah ada kurang lebih 20 ribuan penonton Untuk mewadai banyak hal kreativitas, mewadai banyak orang berkarya, mewadai potensi bisnis, menaikkan perekonomian Di dalamnya itu ada apa aja? Kawasan ini 4,5 hektare, disini ada kuliner, ada tempat nongkrong, tempat berevent Nah, kira-kira bisa ngapain aja di SDC? Bisa ngapa-ngapain aja, apa aja dah, bisa ngapa-ngapain apa aja Tempat nongkrongan ada, tempat mau berapresiasi, di bidang apapun, apapun Mau ngapain aja bisa, asalkan sopan Project ke depan apa aja kira-kira? Ada sesuatu hal yang besar nggak? Kedepan ada Edu Cinema, ada Edu Smart, ada Coworking Space, dan masih banyak lagi Project ke depan banyak banget Mewadai selain youth community, kita juga pengen lebih berkembang lagi ke segmen yang lebih luas Family, segmen lebih macer, banyak, banyak banget Karena kita ngomong di segmen youth community nggak ada abisnya Komunitas otomotif, komunitas musik, komunitas fotografi, komunitas video, komunitas youtuber, komunitas satwa, komunitas olahraga Banyak, lebih banyak berkarya, untuk tujuan hasil bisa diapresiasi lebih, untuk kemajuan dan juga untuk lifestyle Sangat siap Sudah, seperti kerajinan, itu salah satu start awal kita untuk kolaborasi dengan mereka Halo, saya Nimas, saya sebagai manager promo dan marketing di Seven Dream City Halo, saya Kumbang Ari, saya selaku co-manager, selaku pilot project City of Concert Nah, kemarin tuh ada yang namanya konser si Laun Seven yang udah lama banget nggak pernah ke Jember Ini adalah sesuatu hal yang istimewa buat anak-anak ke Jember, orang-orang ke Jember juga Kita bakal tanya-tanya nih, kenapa? Kenapa harus mendatangkan si Laun Seven kemarin? Apa alasannya? Kita pengen tahu Si Laun Seven udah lama banget nggak datang di kota Jember Momennya pas banget, udah bertahun-tahun lalu nggak datang ke sini dan kita punya keyakinan yang kuat animonya bakal heboh Masyarakat Jember, adanya Selaun Seven, antusias banget Kita tembus hampir 15.000 penonton Selaun Seven ya sama ya dengan Mas Dimas bahwa Sela lama ya, lama nggak ke Jember Dan satu itu, yang kedua mungkin Sela mau menjadi magnet sendiri bagi teman-teman penonton-penonton-penonton yang seusia-usia pengen bernostalgia Kayak saya ini juga waktu itu udah berpikiran, ini Sela kenal Sela waktu kita pacaran sama istri ya Sekarang udah jadi istri, punya anak tiga, akhirnya menjadi nonton lagi Sela, itu banyak Kemarin kayak penonton-penonton yang datang itu pun juga ada yang bawa anaknya yang kecil, ada yang masih bayi, bahkan ada yang ibu-ibu hamil, ibu-ibu muda Kalau bahasanya sih, papi-papi muda sama mami-mami muda yang datang sih Kalau penonton dari rings yang kita data yang kemarin itu sekitar hampir 15.000 penonton Jadi salah satu konser yang kami gelar, dan mungkin satu-satunya di Jember ya, konser bisa tembus sampai 15.000 penonton Sebuah kawasan yang kalau di Jember ini memang sangat diperlukan ruang, ruang publik Kalau dulu orang bilang di jaman-jaman tahun era-era 90-an dia bilang, Jember mana sih tempat untuk berapresiasi Mereka lebih sempit mengatakan gedung kesenian dimana sih pertanyaan-pertanyaan gedung kesenian, pertanyaan ruang publik, ruang publik yang terbangun Kemudian tempat-tempat kreativitas anak-anak muda maupun juga para masyarakat bisa berekspresi Itu mungkin di era-era itu belum ditemukan Salah satu wadah yang bisa muncul setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut di era-era tahun 2000 itu Mulai muncullah beberapa komunitas-komunitas yang coba membangun ruang lingkup dari hobinya Dari kebiasaan, persamaannya, kegemarannya menjadi satu komunitas Yang paling muncul di awal itu rata-rata adalah otomotif Kegemaran akan bersamaan di otomotif Dia bangun kelompok-kelompok, dia bangun komunitas yang akhirnya memakai ruang publik secara umum, fasilitas umum yang digunakan Nongkrong pinggir jalan, kemudian dia jalan-jalan puter kota Kemudian lagi dia mampir ke cafe ataupun warung kopi Dia ngobrol bersama, dan hal itu sangat kental pada masa itu Kalau di Jember ini, salah satu hal yang menarik lagi Era-era digital munculnya social media Ini menyebabkan komunitas itu menjadi semakin banyak Jangan lupa setelah kemarin ada Ceylon 7 di rangkaian City of Concert di Seven Dream City Untuk next event bakal ada Segi Dog dan Seringai Wah ini yang ditunggu-tunggu sama temen-temen yang ada di Jember dan sekitarnya ya Khususnya Seringai, ini udah lama banget Mungkin bahkan ini adalah pertama kalinya datang ke Jember Wuh, yeah Jadi jangan lupa tanggal 6 Agustus 2017 Terima kasih buat temen-temen yang sudah nonton episode pertama di Diary of Seven Dream City Atau Diary of SDC bareng sama saya Wawan Kotaro Jangan lupa ya, tetap tonton di next episode berikutnya Semoga saja acara ini atau konten ini bisa berlanjut sampai seterusnya Dan tambah maju, tambah keren, tambah oke, dan bisa memajukan negara dan bangsa Thank you for watching Don't forget like, comment, and subscribe See ya Don't forget like, comment, and subscribe Don't forget like, comment, and subscribe Thank you Guys